Setelah kejadian terbakarnya mesin pesawat Lion Air rute Jakarta ke Palembang rabu kemarin, pesawat masih berada di terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta untuk diperbaiki. Sebelum kembali ke Bandara Suta, pilot pesawat saudara sempat membuang aktur cadangan untuk mengurangi api semakin membesar. Terima kasih telah menonton! Bahan bakar aftur untuk mengurangi api semakin membesar. Namanya full camping 3.000 feet. Sekitar setelah 13 menit, dia menyatakan bisa balik. Kemudian dia kembali ke landing 05R dan landing jam 10.42. Menurut pengamat penerbangan Alvin Lee, apa yang sudah dilakukan pilot Lion Air JT 330 Jakarta-Palembang sudah benar dengan memutuskan kembali ke Bandara terdekat saat mengetahui ada kerusakan mesin pesawat. Keputusan kembali ke Bandara atau RTB guna mencegah terjadi kecelakaan serius. Yang dilakukan pilot sudah sesuai dengan prosedur, dia mencoba mendaratkan kembali di Bandara Keberangkatan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang serius. Pesawat Lion Air JT 330 rute Jakarta-Palembang harus kembali ke Bandara Soekarno-Hatta karena mengalami gangguan mesin usai lepas landas. Terlihat api ini masih berkobar di salah satu bagian pesawat. Pesawat tujuan Jakarta-Palembang lepas landas pada Rabu sore dan tiba-tiba mengalami kendala teknis di udara. Terima kasih.